Halo semuanya, selamat datang di channel youtube John Sinting Kali ini kita bakal ngebahas satu buah event i-drop lagi ya guys Lagi, lagi, dan lagi Itu karena yang kalian suka Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas event i-drop dari PIA Protocol Karena banyak banget permintaan dari temen-temen Bang gimana sih caranya withdraw dari situsnya PIA Protocol Karena dari anggota member kita ya temen-temen yang ada di telegram Itu banyak banget yang masuk waitlist dari PIA Protocol ini ya guys ya Ada yang dapetin 50 token, ada yang dapetin 70 token Dan bahkan ada yang dapetin hadiah terbesar yaitu 100 token gratis dari PIA Protocol Pokoknya gue ucapin selamat banget buat kalian semua ya guys ya Walaupun gue pribadi dan admin dari grup itu gak jadi pemenangnya Itu gak masalah yang penting kalian semua jadi pemenangnya Pokoknya selamat ya buat kalian ya Selamat, 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 selamat Jadi PIA Protocol ini udah pernah aku share Ya eventnya itu di grup telegram ya guys ya Itu beberapa kali aku sempat share di sana Dan untuk event ini ada dua kategori Yang satu itu waitlist ya untuk beberapa ribu orang yang beruntung ya Untuk mendapatkan 50-100 token PIA Protocol Dan untuk kategori yang kedua itu adalah claim token PIA Satu hari satu token Dan itu masih berjalan sampai sekarang ini ya guys ya Dan itu durasinya bakal selesai ketika IDO ataupun pre-sale dari si PIA Protocol ini juga habis ya guys ya Dan ini untuk IDO nya sendiri itu udah laku sampai 80% Jadi tinggal sedikit lagi banget ya guys ya Dan waktunya juga tinggal 11 hari Jadi buat temen-temen yang mungkin belum ikutan nanti silahkan ikutan aja Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya guys ya Dan untuk pemenang waitlist dari PIA Protocol itu udah aku share kemarin hari Minggu ya Tepatnya 18 Desember kemarin ya Dan ini pengumuman resmi dari PIA Protocol Ini tinggal kita klik aja Dan kebetulan dari member kita itu cukup banyak yang jadi waitlist disini guys ya Kalian keren banget ya Ada yang dapetin 50 token Ada yang dapetin 70 token Dan bahkan ada yang dapetin sampai 100 token Temen-temen ya 100 token secara gratis ya 100 token secara gratis Itu selamat banget buat kalian ya guys ya Dan salah satunya itu adalah Ini Bang Adi ya guys ya Nah Bang Adi ini mendapatin 100 token secara gratis dari PIA Protocol Wow The best banget lah ya Pokoknya selamat buat Bang Adi ya Jadi Bang Adi ini penasaran gimana caranya withdrawnya Bang gitu kan Jadi dia minta dituntun step by stepnya Jadi kita invokan di Twitter ya guys ya Dan alhasil Bang Adi ini udah sukses melakukan withdraw ke akun terus walletnya Sebanyak 146 token Dan ini sisanya dia beli ya guys ya Karena masih pre-sale juga Jadi dia ini cerdas ya guys ya Dan saya ucapin selamat juga buat temen-temen yang udah jadi pemenang dari event Dari grup kita sendiri itu udah beberapa kali ngadain event ya guys ya Jadi selamat lah buat kalian yang udah menangin hadiahnya ya guys ya Ini gak besar ya Kecil tapi Bakal rutin kita adain gitu ya guys ya Kemungkinan besok atau lusa kita bakal adain lagi Untuk event giveaway modal swapnya untuk anggota grup kita ya guys ya Jadi buat kalian yang belum join silahkan join aja linknya itu ada di deskripsi ya guys ya Karena di grup ini kita tuh setiap hari bagian info-info terupdate tentang iDrop Yang bisa kalian ikuti ya guys ya Tinggal kalian pilih aja mana yang ingin kalian kerjakan Tapi saran dari gue Apapun yang gue share disini Di grup ini Itu kalian kerjain aja semuanya guys ya Karena semakin banyak yang kalian kerjakan Semakin besar juga potensi kalian untuk Menangin hadiahnya gitu guys ya Karena kita gak tau kita bakal menang Hadiah iDrop tuh di Event yang mana gitu guys ya Jadi semakin banyak yang kalian kerjakan Semakin banyak juga kesempatan yang Terbuka untuk kalian ya gitu ya guys ya Nah ini ya Ini udah pernah aku bagiin lagi gitu guys ya Pokoknya untuk event iDrop dari pihak protokol ini Udah sering banget aku bagiin gitu guys ya Karena Untuk event iDrop dari pihak protokol ini ya Bukan event iDropnya sih Tapi dari proyeknya sendiri tuh Aku udah intip sudah beberapa bulan yang lalu Sebelum ada iDropnya gitu guys ya Dan mana ya Kalau gak salah pas waktu Pengadaan waitlist itu pas tanggal 14 Desember Nah ini Ya Pas 14 Desember itu aku bagiin lagi Dan disini tuh ada untuk waitlistnya Dan disini untuk claim setiap harinya Jadi buat temen-temen yang pengen ikutan Nanti tinggal klik aja linknya ada di deskripsi Maka kalian bakal dibawa ketampilan website resminya pihak protokol Dan disini kalian tinggal klik aja di bagian reward ya Nanti kalian connectin ke akun terus wallet kalian Ataupun akun metamas kalian Nanti kalian klik aja di bagian reward Nanti tinggal kalian claim aja Maka kalian bakal ngedapetin satu token Pia protokol setiap harinya Dan itu Paling lambat Kalian harus withdraw itu Tanggal 4 Januari ya guys ya Karena Event IDO nya bakal ditutup Dan IDROP nya juga bakal ditutup Gitu gitu ya guys ya Jadi otomatis kalian sebelum tanggal 4 Januari itu harus di withdraw ya guys ya Atau nanti Token nya itu hangus gitu ya guys ya Dan disini gue bakal kasih tau ke kalian Gimana cara withdraw nya Tapi sebelum itu kita bakal bahas dulu Sedikit ya Apa sih Pia protokol itu Dan apa sih project yang ada dibaliknya gitu guys ya Dan mari kita bahas Jadi kalau teman-teman bisa lihat disini Pia protokol Jadi Pia protokol ini adalah sebuah blockchain Baru Untuk dunia Metaverse Ya guys ya Dan project ini itu Sudah dirancang Sejak tahun lalu Tahun 2020 Jadi umurnya sudah cukup panjang Dan terus mengalami perkembangan Gitu ya guys ya Jadi untuk sementara ini Si Pia protokol ini Menggunakan jaringan Binance Smart Chain ya Sementara itu Mereka juga Sedang Terus memperbarui Dan terus mengembangkan Teknologi blockchain nya Untuk dunia Metaverse Gitu ya guys ya Dan Ketika nanti Blockchain nya ini Sudah selesai ya Sudah selesai Dan sudah bisa berjalan Dengan sempurna Maka Si Pia protokol ini Akan Menjalankan Blockchain nya Sendiri Gitu ya guys ya Jadi ya ini Kalau Rencananya ini Sangat matang Sekali ya guys ya Dan disini Kalau kita bisa lihat Kami sedang Membangun Infrastruktur Blockchain Metaverse Yang mampu Bekerja pada Perangkat Apapun Dan menghubungkan Semua Melalui internet Dengan menerapkan Konsep Dasar Bukti Pengetahuan Protokol Pia Telah menciptakan Blockchain Metaverse Terbaik Yang pernah Ada Dan disini Gue bakal kasih Lihat dulu Kepada kalian Siapa Pendukung Dari si Pia protokol Dan disini Untuk total Supply nya Adalah 500 juta Dan Holdernya Sekarang Sudah mencapai 20 ribu Semenjak Event I drop Dari Klaim Harian Dan juga Untuk Resale nya Sudah ada 20 juta 20 juta 20 ribu Alamat Yang megang Pia protokol Dan itu Termasuk Saya pribadi Dan disini Untuk Holdernya Sendiri Disini Pia protokol Ada beberapa Exchange Besar Di dunia Yang Mendukung Ataupun Support Penuh Project Dari si Pia protokol Disini Ada FTX Exchange Ada Hotbit Exchange Dan juga Ada Kucoin Exchange Dan Kalau Kalian Lihat Ini adalah Tiga Nama Besar Mungkin Kalian Cukup Tidak Familiar Dengan FTX Exchange Tapi Kalian Pasti Tahu Hotbit Dan Kalian Pasti Tahu Kucoin Dan Ini Adalah Salah Satu Exchange Yang Cukup Besar Banget Dan Disini Ada Rata-rata Disini Cukong Cukong Semua Yang melakukan Pembelian Karena Mereka Melakukan Pembelian Itu Sampai Ratusan Ribu Token Ada yang Bahkan Sampai Satu Juta Token Dan Ini Untuk Holdernya Disini Kita Udah Tahu Cukup Besar Ada Beberapa Orang Besar Ataupun Perusahaan Besar Yang Mendukung Ataupun Support Dari Si Project Pia Protokol Sendiri Jadi Ketika Nanti Blockchain Selesai Dan Kalau Kalian Bisa Cek Nanti Di Grup Telegram Itu Ada Beberapa Project Metapers Yang Sudah Akan Bekerja Sama Dengan Pia Protokol Ini Sudah Resmi Nanti Tinggal Dilihat Update Kedepannya Dan Disini Kalau Kita Lihat Si Pia Protokol Sudah Diaudit Sudah Diaudit Sudah Diaudit Sudah Diaudit Dan Ini Hasil Audit Sudah Keluar Dari Test Rate Audit Company Ini Sudah Resmi September 2021 Kemarin Sudah Lulus Dan Disini Kita Scroll Kebawah Sedikit Disini Blockchain Metapers Paling Ringan Dan Efficient Pia Adalah Protokol Metapers Dengan Blockchain Yang Ringan Cryptocurrency Saat Ini Seperti Bitcoin Dan Ethereum Menyimpan Ratusan Gigabyte Data Dan Sering Berjalan Dan Seiring Berjalannya Waktu Ukuran Blockchain Mereka Hanya Akan Bertambah Namun Dengan Pia Tidak Peduli Seberapa Banyak Penggunanya Ukuran Blockchain Selalu Akan Tetap Sama Dengan Kekuatan Sekitar 22 Kilobyte Ukuran Gambar Ini Berarti Peserta Dapat Dengan Cepat Menyingkronkan Dan Memprepikasi Jaringan Jadi Nanti Semua Project Yang Berada Di Meta Perse Itu Bakal Bisa Berjalan Di Blockchain Pia Protokol Dan Disini Ada Sekilas Tentang Project Nanti Kalian Bisa Baca Baca Kita Bakal Baca Yang Singkat Singkat Disini Karena Ini Udah Jelas Banget Project Disini Untuk Roadmap Sendiri Untuk 2020 Kalian Bisa Lihat Disini Dari Tahun 2020 Mereka Merencanakan Project Membentuk Team Penelitian Tentang Teknologi Blockchain Terus Di Kuartar Kedua Mereka Menyelesaikan Persiapan Dan Memulai Proyek Uni Sudah Selesai Meluncurkan Situs Resmi Dan Media Sosial Sudah Selesai Release Wall Paper Sudah Selesai Dan Pembaruan Teknologi Sudah Selesai Dan Sekarang Ini Kita Berada Di Kuartar Ketiga Di Akhir Desember Pengumuman Proyek Ke Media Sosial Ke Media Internasional Sudah Selesai Bahkan Ada Beberapa Perusahaan Besar Dari Seng Besar Seperti Hotbit Kocoin Dan Tadi Satunya Siapa Itu Sudah Mendukung Proyek Ini Dan Bahkan Ada Beberapa Proyek Metapers Sudah Menjalin Hubungan Siap Diluncurkan Juga Di Jaringannya Pia Protokol Nanti Ketika Si Blockchain Ini Dirilis Dan Program Idrop Ini Sedang Berjalan Tinggal Beberapa Hari Lagi Mengumumkan Dan Memulai Penjualan Token Terus Bekerja Pada Blockchain Metapers Baru Dan Tesnet Nah Ini Nanti Mereka Bakal Mengumumkan Yang dimana Jaringan mereka Sudah Siap Digunakan Yang dimana Mereka Bakal Mengumumkan Untuk Kode Koding Untuk Tesnet Mereka Dan Disini Nanti Di Kuartar Keempat Mereka Baru Mendaftarkan Diri Di Bursa Crypto Seperti Beberapa Exchange Besar Mereka Akan Masuk Nanti Di Kuartar Kuartar Pertama Di Tahun 2022 Terus Peluncuran Pia Metapers Protokol Tesnet Ini Bakal Diresmikan Nanti Di Bulan Januari Dan Juga Memulai Pengembangan Ekosistem Dan Juga Daftar Di Bursa Baru Dan Masih Banyak Lagi Untuk Project Bahkan Ini Sampai Di Tahun 2023 Wow Ini Keren Banget Pokoknya Ini Keren Banget Dan Disini Kalian Bisa Lihat Ini Untuk Kalian Bisa Cek Sendiri Nanti Ini Cukup Jelas Banget Disini Dijelaskan Secara Terperinci Disini Nanti Kalian Cek Sendiri Step By Step Untuk Setiap Perkembangannya Untuk Setiap Project Nanti Kalian Lihat Sendiri Dan Selain Itu Disini Untuk Takan Omik Sendiri 40% Didistribusikan Untuk Komunitas 30% Untuk Tim Pengembang Dan Dikunci Selama 3 Tahun Untuk Tim Pengembang Ini Bakal Dikunci Selama 3 Tahun Jadi Tenang Aja Dan Disini 14% Untuk Pembakaran Penguncian Selama 6 Bulan 10% 10% Untuk Liquiditas Dan Pemasaran Bursa Dan 1% Untuk Airdrop Jadi Untuk Airdrop Ini Cuma 1% Jadi Kemungkinan Untuk Token Ini Yang Bakal Dibagikan Secara Gratis Hanya Sedikit Sekali Jadi Sedikit Kemungkinan Untuk Menjatuhkan Harga Si pihak Pertokol Ini Sendiri Dan Ini Untuk Simbol Namanya Untuk Jaringannya Sementara Di Beb20 Ya Untuk Jaringannya Itu Binance Dan Ini Alamat Kontrak Dan Ini Total Supply Dan Selain Itu Juga Disini Sedang Berjalan Untuk Penjualan Dari Si pihak Pertokol Dan Disini Teman Sudah Bisa Melihat Daftar Harga Untuk Saat Ini Di Coin Market Cap Itu Harganya Sekarang Adalah 10 Ribu Rupiah Untuk Satu Token Dan Kalian Bisa Lihat Ini Jegeng Ke Atas Untuk Grafik Sendiri Dan Kalau Dilihat Dari Market Cap Ini Mirip Sekali Dengan Market Cap Toko Crypto Jadi Kemungkinan Dia Bisa Berada Di Angka Satu Dollar Ke Atas Itu Udah Pasti Bisa Semoga Aja Kita Doain Yang Terbaik Untuk Project Yang Kita Ikuti Udah Pasti Ya Teman 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 Jadi Disini Aku Sendiri Itu Audah Punya Token Pia 212 Karena Aku Pernah Beberapa Waktu Yang Lalu Pernah Deposit Pernah Juga Withdraw Jadi Aku Disini Bisa Secara Gamblang Menjelaskan Gimana Caranya Deposit Dan Juga Withdraw Dari Situs Resmi Pia Protokol Dan Kita Bakal Langsung Masuk Gimana Caranya Untuk Deposit Dan Withdraw Dari Pia Protokol Oke Guys Jadi Buat Teman Yang Pengen Ikutan Pena Drop Dari Pia Protokol Klik Link Di Deskripsi Maka Kalian Akan Dibawa Ketampilan Ataupun Website Resminya Pia Protokol Nanti Tinggal Kalian Connect Dengan Wallet Kalian Kalian Bisa Menggunakan Terus Wallet Ataupun Metamask Disini Aku Menggunakan Metamask Dan Disini Aku Sudah Punya Balance Sisa Balance USDT Dan Disini Juga Aku Sudah Punya Balance 129 Token Pia Dan Ini Token Yang Ini Aku Dapat Dari Repral Pokoknya Aku Ucapin Banyak Kasih Banyak Buat Teman Semua Yang Udah Join Ke Event I drop Kali Ini Dan Aku Atas Partisipasi Kalian Aku Ucapin Banyak Terima Kasih Dan Disini Aku Sudah Punya Data Dari Semua Orang Yang Menjadi Repral Dan Nanti Aku Akan Pilih 5 Sampai 10 Orang Yang Beruntung Untuk Ngedapetin Saldo BNB Yang Aku Kirim Nanti Ketika Si token Pia Protokol Ini Sudah Bisa Dijual Ketika Pia Protokol Sudah Bisa Dijual Ingat Ketika Pia Protokol Sudah Bisa Dijual Karena Kalau Kita Lihat Disini Si Pia Protokol Ini Memang Belum Membuka Akses Untuk Jual Beli Karena Disini Untuk Market Baru Tersedia Di Penebok Tapi Kalian Bisa Mendapatkan Info Dari Pia Protokol Ini Kalian Bisa Blihat Di Crypto Dotcom Di Kocoin Di Hotbit Bahkan Di Coinbase Kalian Sudah Bisa Lihat Infonya Jadi Tinggal Kita Tunggu Aja Si Pia Protokol Ini Resmi Listing Dan Resmi Masuk Di Bursa Exchange Mungkin Di Pancake Swap Nanti Kita Bisa Jualan Di Sana Pokoknya Kalian Tungguin Aja Makanya Kalian Join Aja Ke Komunitas Kita Di Telegram Kalau Kalian Males Mantaunya Nanti Kita Kasih Infonya Di Sana Intinya Ini Project Cukup Jelas Dan Kalian Sudah Bisa Lihat Ada Orang Besar Yang Mendukung Project Ini Jadi Kalian Nggak Usah Khawatir Dan Semoga Kita Semua Bisa Cuan Dari Pia Protokol Ini Jadi Disini Buat Teman Teman Yang Pengen Withdraw Nanti Kalian Butuh USDT Itu 3 USDT Jadi Kalian Harus Deposit Dulu Nanti Kalian Tinggal Klik Di Bagian Deposit Kalian Klik Di Bagian USDT Dan Disini Teman Teman Tinggal Copy Aja Alamat Dan Teman Teman Silahkan Pergi Ke Akun Tersualet Kalian Pergi Ke Smart Chain Dulu Ya Kalau Kalian Belum Punya USDT Disini Kita Bisa Ngetrade Kita Trade Dulu BNB Ke USDT 62 Oke 3 Dollar Jadi Pelan Pelan Aja Guys Di Ingat Dulu Ini USDT BEP 20 Udah Sesuai Ini 3 Dollar Misalnya Kalian Butuh Kan Tinggal Diswap Aja Kita Lihat Disini Biaya Jaringannya Yaitu 13700 Ini Biayanya Jadi Harus Diingat Ini Biayanya Biaya Untuk Ngetrade Tinggal Dikonfirmasi Aja Disini Aku Masukin Dulu Password Oke Disini Sedang Proses Kita Coba Kembali Disini Sudah Berkurang Nah Ini Sudah Notice Coba Kita Kembali Lagi Oke USDT Kita Sudah Masuk 3 Dollar Dan Sekarang Kita Bakal Kirim USDT Kesini Kita Copy Dulu Alamat Kita Copy Dan Tinggal Kita Kirim Aja USDT Kita Pasta Alamat Disini Dan Disini Kita Maksimalin Aja Jadi Segini Totalnya Tinggal Kita Continue Saja Dan Biaya Networknya Itu Hanya 2000 Rupiah Saja Ya Teman Biaya Networknya 2000 Rupiah Tinggal Kita Konfirmasi Oke Sudah Terkirim Sudah Terkirim Tinggal Kita Nunggu Sudah Sudah Proses Oke Sudah Kosong Oke Guys Akhirnya Seperti Yang Kubilang Hanya Sekitar Satu Menit Lebih Sedikit Sudah 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 Dan Disini Kita Cuma Butuh 3 Dollar Untuk V Ya Besar Sebenarnya Cuma Tinggal Kalian Itung Aja Ketika Kalian Ngumpulin Token Ada Berapa Tinggal Kalian Kalkulasin Aja Kira Untung Gak Kalian Mengeluarkan Budget Sekian Untuk V Transaksi Segala Macem Gitu Kalau Merasa Kalian Gak Untung Yaudah Gak Usah Di Withdraw Gitu Aja Ya Teman Teman Kalau Kalian Nambahin Token Lagi Ya Kus Swipe Lagi Disini Lumayan Atau 20 Token Tinggal Kesini Tinggal 3 Dollar Dan Ini Udah Nambah Ya Sekarang Waktunya Kita Untuk Withdraw Ya Untuk Withdraw Gampang Banget Intinya Kalian Punya 3 Dollar Ataupun 3 USDT Kalian Klik Aja Di Bagian Sini Pia Dan Sini Untuk Saldo Masuk Aja Semua 149 4 149 4 Ya Aku Withdraw Aja Semua Ya Gak Bakal Kusisain 149 4 Kalau Ada Rezeki Si Pengen Nambah Lagi Mudah Mudahan Ya Disini Andres Ini Udah Pasti Otomatis Dengan Wallet Yang Kalian Connect Disini Jadi Gak Usah Khawatir Gak Bakal Nyasar Lalu Aja Klik Aja Withdraw Dan Disini Untuk Alamat Kita Request V Nya Dan Juga Segini Yang Bakal Kita Terima Lalu Kita Konfirmasi Aja Oke Tidak Sampai 2 Menit Ya Cepat Banget Pokoknya Sudah Masuk Ya Tadi Kan Total 200 200 Sekian Sekarang Udah Jadi 360 Sekian Ya Temen Jadi Ya Mungkin Semoga Konten video kali ini Menjawab Semua Rasa Ingin Tau Kalian Intinya Nanti Tinggal Temen Temen Itu Pikirin Aja Ya Misalnya Temen Temen Itu Baru Masuk Sekarang Untuk Event I Drop Kalian Telat Banget Kan Kalian Cuma Punya 11 Token Dan Minimal Withdraw Disini 20 Token Jadi Kalau Memang Kalian Niat Pengen Withdraw Dari Sini Setidaknya Kalian Deposit Kesini 5 Sampai 6 Dollar Lalu Kalian Beli Token Disini Ya Sebelum Event Berakhir Kalian Beli Dulu Genep Dulu Ya Kan Nah Barulah Kalian Withdraw Intinya Kalian Sisain 3 USDT Untuk P Tapi Kalau Kalian Berpikir Ah Rugi Segala Macem Ya Terserah Kalian Jadi Tidak Usah Di Withdraw Jika Kalian Punya Saldonya Tidak Cukup Sampai 20 Token Intinya Buat Teman Teman Yang Sudah Cuan Sudah Masuk Waitlist Sudah Ikutan Event I Drop Dari Awal Sudah 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 Ya Kalian Wajib Banget Withdraw Karena Disini Untuk Perkisaran Harganya Untuk Saat Ini Segini Dan Ini Dari Market Cap Sendiri Ini Di Atas Toko Crypto Jadi Untuk Mencapai 1 Dollar Keatas Itu Sangat Mudah Sekali Apalagi Untuk Supply Yang Sedikit Hanya 500 Juta Token Ditambah Lagi Dengan Pembakaran Dan Segala Macem Untuk Ecosystem Sangat Bagus Sekali Dan Project Sangat Jelas Sekali Semoga Kita Bisa Cuan Maksimal Dari Event Pian Protokol Ini Dan Buat Teman Yang Sudah Ikutan Join Melalui Link Reperalku Tungguin Nanti Tanggal Main Aku Akan Undi 5-10 Orang Yang Beruntung Dan Aku Akan Kirimin Hadian Ke Kalian Dan Aku Akan Kasih Infonya Di Grup Telegram Tungguin Aja Ingat Ketika Token Pia Protokol Sudah Listing Sudah Dijual Oke Thank you Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Videonya Selesai Mungkin Cukup Ribet Gue harus Jelasin Step By Step Agar Kalian Paham Dan Kalian Tidak Salah Langkah Gitu Guys Jangan Lupa Bantu Like Bantu Share Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Disubscribe Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Gue Mr. Cepu Mau Nunggu Diri See you Next Time And Bye Bye Salam Cuan